Intro Kita lanjut bahas BTT Hekaisar Rapi episode 91 Oke lah gak usah banyak mangning mang Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Setelah memberikan instruksi pada teman-temannya Shouyan mengajak Mu Feng dan juga Mu Ying Ying Untuk menuju dasar dari cekungan formasi yang ada di tempat ini Dan di saat berjalan Shouyan pun teringat dengan apa yang dikatakan oleh tetua Zulau saat itu Setiap orang yang bisa memasuki kolam kekaisaran Suanling Mereka akan bisa mendapatkan banyak manfaat Dan kolam kekaisaran Suanling ini sebenarnya penuh dengan hal aneh Apa yang bisa kau dapatkan akan benar-benar berbeda Dari tes yang selama ini kalian jalani Yang disebut sebagai tes ini adalah semacam pengalaman yang luar biasa Formasi naga 9 ikan merupakan formasi dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa Awalnya hal itu cukup beruntung untuk bisa didapatkan oleh keluarga kerajaan Suanling Aku pikir mereka juga telah diatur di pinggiran kolam kekaisaran Suanling Untuk memberikan ujian pada orang-orang yang akan masuk ke dalam kolam tersebut Bagaimanapun juga kolam kekaisaran ini sangatlah berharga Dan masih layak untuk mendapatkan perlindungan dari formasi naga 9 ikan Suanling kau harus ingat di dalam formasi naga 9 ikan ini pada saat itu Akan ada ikan-ikan yang muncul Bahkan aku tidak bisa mematahkan pertahanan dari ikan-ikan tersebut Namun diriku hanya bisa mengakalinya Supaya mampu melewati pertahanan dari formasi itu 9 ikan di dalam formasi naga merupakan perwakilan dari 9 kekuatan terkuat dari klan ikan Tianmu Dan pada saat 9 ikan itu berkumpul secara bersama-sama Bahkan seseorang yang berada di tahap dosian tidak akan pernah bisa melawannya dalam waktu yang lama Namun keluarga kerajaan Suanling ini saat itu juga tidak akan bisa membuka formasi naga 9 ikan secara bersama-sama Karena hal seperti ini bukanlah masalah yang sepele Belum lagi sumber daya yang dibutuhkan juga cukup besar Menurut perkiraan dariku setidaknya akan ada 5 ikan yang keluar di dalam formasi naga 9 ikan Bahkan jika itu hanya 5 ikan saja Kau tidak boleh meremehkannya Karena kekuatannya benar-benar luar biasa Jika 5 ikan itu muncul secara bersama-sama Bahkan yang terlemah dari mereka sebanding dengan kekuatan dari bintang 5 dodi tahap puncak Formasi naga 9 ikan sebenarnya memiliki caranya sendiri Untuk bisa menghancurkan dan menghadapi formasi tersebut Karena sebenarnya di dalam formasi ini memiliki 9 lorong Dan juga 1 medan perang utama 9 lorong Itu merupakan tempat yang telah dijaga oleh orang-orang kuat perwakilan dari klan ikan Tianmu Yang harus kau lakukan adalah mengalahkan penjaga tersebut Kemudian mendapatkan persetujuan dari mereka Jika kau bisa mengalahkan penjaga itu Ataupun mendapatkan persetujuan Maka dirimu akan mendapatkan 1 batu Dan batu tersebut merupakan kunci Untuk bisa membuka formasi naga 9 ikan Setelah itu kau akan mampu memasuki kolam kekaisaran Xuanling Ada pun yang dinamakan sebagai medan perang utama Hal itu berada di tengah-tengah formasi Kau juga perlu mengambil sesuatu dari medan perang utama itu Untuk bisa menangani 9 kultifator tersebut Kenapa Zulong menyampaikan hal seperti ini pada Shoyen? Karena dia tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling Tidak akan pernah memberitahukan hal seperti ini Bagi orang luar, keluarga kerajaan memanglah cukup licik Karena mereka sebenarnya tidak ikhlas Jika ada orang luar yang berendam di dalam kolam kekaisaran Shoyen, Mu Yingying, dan juga Mu Feng Mereka bertiga sekarang telah sampai di dasar Dari cekungan besar di tempat ini Pandangan mata dari Shoyen melihat pada tempat sekeliling Yang kemudian dia berbicara secara puahan Sepertinya ada sesuatu yang telah menutupi di tempat ini Mu Feng cukup setuju dengan kata-kata dari Shoyen Dan detik berikutnya Dia mengeluarkan aura biru dari dalam tubuhnya Sambil membentuk segel di tangan Dan mengatakan mantra Yin dan juga Yang Penghukuman langit dan bumi Buka penghalang Aura biru yang berada di tubuh dari Mu Feng Langsung melancarkan serangan ke arah tanah Yang dalam sekejap Cahaya biru itu pun langsung menyabung seluruh tempat ini Di dalam ruangan tertentu Dari formasi naga sembilan ikan Kali ini Shou Shou langsung memutahkan darah segar Dan kemudian dia mengatakan Sialan Sebenarnya mereka telah menemukan tempatnya Tapi sudah terlambat Karena kita sudah memulainya terlebih dahulu Formasi naga sembilan ikan Sekarang telah membuka lima ikannya Apabila kita benar-benar berhasil mengalahkan tiga penjaganya Maka kau Shou Yen dan juga teman-temanmu Tidak akan berdaya Menghadapi lima ikan tersebut Dan pada saat itu Kalian harus kembali Dengan tangan kosong Karena kalian Mungkin tak akan bisa masuk di Polam kekaisaran Shuan Ling Setelah berkata seperti itu Tataman mata dari Shou Shou Melihat pada penjaga yang ada di depannya Dan dia kembali terlibat Dengan pertempuran yang cukup sengit Melawan penjaga dari klan Tian Mu ini Sementara Mu Feng Kali ini berkata dengan ada yang cukup emosi Aku tidak menyangka bahwa dua saudara itu Yang tidak lain merupakan Shou Shou Dan juga Da Fang Benar-benar lijik Mereka sebenarnya Berniat untuk mencelakai kita bertiga Namun untungnya Shou Yen Kau telah mengetahui rencana lijik Dari mereka berdua Setelah Mu Feng mengeluarkan Aura biru dari dalam tubuhnya Yang menyelimuti seluruh tempat ini Tiba-tiba saja sejumlah kabut besar berwarna putih Kini telah muncul dari bawah tanah Sesaat berikutnya Kabut itu pun menghilang Sementara Shou Yen dengan cukup terkejut Dia pun mengatakan Ini sebenarnya merupakan formasi naga sembilan ikan Pandangan mata dari Mu Ying Ying Dan juga Mu Feng Benar-benar dibuat terkejut Dengan penampakan apa yang telah muncul di dalam tempat ini Karena sebenarnya tempat ini langsung berubah Menjadi seperti nampan yang berwarna emas Dan di sepanjang nampan yang bulat itu Ada naga perak yang terlihat cukup hidup Shou Yen, Mu Ying Ying, dan juga Mu Feng Kali ini bisa merasakan aura kuno yang luar biasa Dari naga perak yang telah muncul di tempat ini Di sekitar naga perak Sebenarnya ada banyak ikan yang telah berenang secara perlahan Dan ikan ini benar-benar terlihat seperti makhluk hidup yang nyata Namun anehnya mata dari ikan itu terlihat tumbul Dan sepertinya ada yang menghilang Shou Yen kemudian menghitung ikan-ikan yang muncul Dan jumlahnya ada tujuh Hal ini membuat Shou Yen tertawa Hehehe, sepertinya dugaanku benar Sementara Mu Ying Ying, dirinya pun mengatakan pada Shou Yen Tujuh ikan, mungkinkah dua ikan lainnya Adalah yang dibawa oleh Davang dan juga Xiaoshou Shou Yen menganggungkan kepalanya Setelah menyiarkan kata-kata dari Mu Ying Ying Dan menurut apa yang dikatakan oleh Shulau Hanya dengan bantuan kekuatan ikan ini Mereka akan bisa pergi menuju sembilan pintu yang telah dipersiapkan Untuk membangunkan penjaga di tempat itu Serta menantangnya Tidak peduli metode apa yang harus digunakan Seseorang harus benar-benar bisa mengalahkan penjaga tersebut Supaya mampu menerobos formasi naga sembilan ikan ini Dan memasuki kolam kekaisaran Shuan Ling, Shou Yen Kemudian berkata secara perlahan Ikan yang berada di kepala naga Seharusnya merupakan yang paling kuat Semakin rendah Maka hal itu juga semakin lemah Kalian berdua pilihlah terlebih dahulu Dan kita tidak boleh menyanyiakan waktu untuk saat ini Karena begitu Xiaoshou dan juga Dafang Bisa mengalahkan penjaga Yang menjadi lawan mereka saat ini Pada saat itu Mereka akan menjadi orang pertama Yang bisa memasuki kolam kekaisaran Mu Ying Ying dan juga Mu Feng menganggungkan kepalanya Setelah mendengarkan ucapan dari Shou Yen Dan kemudian Mu Ying Ying pun menunjuk Sambil mengatakan Aku akan memilih ikan yang berada di tengah Yang ditunjuk oleh Mu Ying Ying saat ini merupakan ikan Dengan lima pola berwarak emas Dan itu menandakan Bahwa yang akan menjadi lawan dari Mu Ying Ying Adalah penjaga yang berada di bintang lima dodi Shou Yen menganggungkan kepalanya Kemudian dia bertanya pada Mu Feng Bagaimana dengan dirimu? Mu Feng menunjuk yang berada di belakang Sambil mengatakan Aku akan memilih ikan yang itu Yang dipilih oleh Mu Feng Adalah ikan Dengan empat pola Namun dia sudah bisa merasakan Kekuatan yang cukup menakutkan Dari ikan tersebut Mu Ying Ying memandangi Shou Yen Kemudian dia bertanya Shou Yen Bagaimana dengan dirimu? Shou Yen Tanpa basa-basi lagi langsung menunjuk Ikan yang berada di kepala dari naga Hal ini dilakukan Saya mengatakan Aku ingin mencoba melawan ikan Yang berada di tempat pertama Mendelar ucapan dari Shou Yen Membuat Mu Ying Ying Dan juga Mu Feng terkejut Selanjutnya Mu Ying Ying pun berkata Mustahil Ikan yang berada di kepala naga Merupakan ikan Dengan sembilan pola Dan itu jelas merupakan penjaga paling kuat Dari formasi naga sembilan ikan ini Hanya dari auranya saja Aku bisa merasakan bahwa kekuatannya Tidak kalah Dengan puncak Dari bintang delapan dodi Shou Yen Aku tidak mengizinkanmu Melakukan hal ini Shou Yen hanya tersenyum Lalu diam jawabnya Kau tidak perlu khawatir Aku punya rencanaku sendiri Jika aku tidak memiliki keyakinan Maka aku tidak akan berani memilih Untuk melawannya Sementara Mu Feng Juga langsung menimpali Ikan dengan sembilan pola Merupakan penjaga yang paling kuat Shou Yen Kau ini Benar-benar berani Bagaimanapun juga Shou Yen Dan juga Mu Feng Mereka telah kenal dekat Dan Mu Feng Menyadari Bahwa Shou Yen Tidak akan menjadi orang yang bodoh Diam Ketika tidak memiliki sebuah keyakinan Maka Tidak akan pernah melakukan hal seperti itu Shou Yen melihat pada Mu Ying Ying Raut wajah dari gadis santik ini Memiliki sebuah kekhawatiran Dan sekali lagi Shou Yen pun mengatakan Mu Ying Ying Tenanglah Kau tidak perlu khawatir seperti ini Aku memiliki kepercayaan diri Lebih dari 50% Untuk bisa mengalahkan penjaga Yang berada di nomor pertama Bagaimanapun juga Aku masih memiliki tubuh abadi Jika aku tidak berhasil mengalahkan penjaga Di nomor pertama itu Aku masih bisa kabur Tanpa terluka Kita semuanya sedang dikejar oleh waktu Jadi Jangan menyanyiakan Kesempatan seperti ini Hanya dengan kita bisa mengalahkan Para penjaga Dari klan ikan Tianmu Maka kita Akan bisa masuki Pernasih naga Sembilan ikan Kemudian berendam Di dalam kolam kekaisaran Zuan Ling Mu Ying Ying Hanya bisa menganggurkan kepalanya Setelah dia mendengarkan ucapan Dari Shou Yen Tanpa basa-basi lagi Shou Yen pun langsung mengatakan Jika kalian berdua sudah siap Mari kita segera lakukan pertempuran ini Secepat mungkin Tanpa basa-basi lagi Shou Yen Mu Ying Ying Dan juga Mu Feng Kali ini telah meluncur Untuk mengambil ikan Yang telah mereka tunjuk Supaya mereka Bisa langsung pergi Menuju pintu ruangan Dari penjaga klan Tianmu Dan melakukan pertempuran Dengan mereka Baru saja tangan dari Shou Yen Menyentuh ikan Dengan sembilan pola Dia bisa merasakan Perasaan dingin yang luar biasa Sementara Mu Ying Ying Juga merasakan hal yang sama Seperti yang dirasakan oleh Shou Yen Dirinya Buru-buru mengeluarkan api biru Untuk melindungi tubuhnya Dari serangan energi dingin Ikan tersebut Mu Feng Juga langsung mengeluarkan cahaya biru Untuk melindungi tubuhnya sendiri Dan menghilangkan Energi dingin Dari ikan yang telah dia dapatkan Pandangan mata dari Shou Yen Melihat Mu Feng Dan Mu Ying Ying Sambil mengatakan Sekarang kalian sudah mendapatkan ikannya Mari kita pergi Ke ruangan masing-masing Apabila salah satu dari kita Sudah berhasil mengalahkan Penjaga tersebut Maka kita Akan membantu yang lainnya Dengan begitu Melawan para penjaga itu Akan menjadi lebih mudah Mu Ying Ying Dan juga Mu Feng Mengagukan kepalanya Setelah mendengarkan ucapan Dari Shou Yen Dan akhirnya Mereka bertiga pun pergi Menuju ruangan masing-masing Untuk melawan penjaga Dari klan ikan Tianmu Setelah sampai Di dalam ruangannya Shou Yen bertanya Pada raja nakamas yang berada Di dalam cincin penyimpanan Guru Apakah kau benar-benar yakin Bahwa aku Harus melawan Para penjaga Dari ikan mas Yang memiliki sembilan pola ini Raja nakamas Hanya tertawa Hehehe Orang luar hanya tahu Bahwa Kekuatan tertinggi Di dalam klan Tianmu Hanyalah ada sembilan Namun mereka Tidak memiliki nama Atau sesuatu yang lebih penting Shou Yen Apakah dirimu tahu Kenapa klan Tianmu ini Bisa musnah Shou Yen Menggilaikan kepalanya Aku tidak tahu Raja nakamas Kemudian mengatakan Aku mengetahui sedikit Samar-samar Dahulu kala Klan ikan Tianmu ini Dan juga keluarga kerajaan Shou Yen Mereka telah bermusuhan Shou Yen Cukup terkejut Kemudian dia berkata Mustahil Tidak ada sungai Ataupun lautan Di Shou Yen Jadi bagaimana mungkin Klan Tianmu Bisa menjadi musuh Dari keluarga kerajaan Shou Yen Raja nakamas Kemudian mengatakan Apakah kau masih ingat Dengan istana bawah tanah Dari keluarga kerajaan Shou Yen ini Shou Yen Menganggukan kepalanya Karena sebelumnya Dia bisa merasakan Sebuah kelembapan Ketika masuk ke lantai pertama Dari istana bawah tanah Dan perasaan seperti itu Sepertinya berada Di sebuah sungai Ataupun lautan Yang dalam Raja nakamas pun Berkata pada Shou Yen Keluarga kerajaan Shou Yen ini Sangatlah kejam Pada saat itu Sebenarnya Ada sungai bawah tanah Di tengah-tengah Shouan Santian ini Dan itu Bernama Sungai Chang Sui Sungai ini Telah memanjang Ratusan mil Dari bagian Tengah Shouan Santian Dan di dalamnya Merupakan tempat tinggal Dari klan Tianmu ini Sebenarnya Klan Tianmu Selalu menghancurkan Untuk perdamaian Jadi mereka Jarang berkelahi Dengan orang luar Namun Aku ingat Bahwa pada saat itu Pendiri dari keluarga Kerajaan Shouan Ling Yang baru saja tiba Di tengah-tengah Shouan Santian ini Dia memiliki konflik Dengan klan Tianmu ini Saat itu Pendiri dari keluarga Kerajaan Shouan Ling Telah menemukan keberadaan Dari sungai bawah tanah Dan kemudian Dia memanggil Banyak orang yang kuat Untuk membantu dirinya Membantai Orang-orang dari klan Tianmu Yang berada Di sungai bawah tanah ini Pertempuran itu terjadi Selama beribu-ribu Tahun yang lalu Dan bahkan sekarang Hanya sedikit orang Yang mengetahui hal tersebut Seluruh makhluk Yang berada di dalam Sungai bawah tanah Mereka telah dimusnahkan Oleh keluarga Kerajaan Shouan Ling Pada akhirnya Sembilan orang terkuat Dari klan Tianmu Mereka tidak ragu-ragu Untuk mengorbankan dirinya Demi bisa membentuk Formasi naga Sembilan ikan Yang bisa memukul mundur Pendiri dari kerajaan Shouan Ling Setelah keluarga Kerajaan Shouan Ling Memusnahkan semua makhluk Yang berada di sungai bawah tanah Mereka akhirnya mendapatkan Kekayaan yang besar Dan kekayaan itu Berasal dari makhluk-makhluk Di sungai bawah tanah ini Tidak berlebihan untuk mengatakan Bahwa keluarga Kerajaan Shouan Ling Akan bisa berkembang dengan pesat Dan menjadi Seperti saat ini Hal itu semuanya Tidak bisa dipisahkan Dari kekayaan besar yang dimiliki Oleh klan Tianmu Shouyan Hanya bisa mengatakan Keluarga kerajaan Shouan Ling Mereka benar-benar kejam Dan juga menakutkan Raja Naga Emas Kemudian mengatakan Meskipun keluarga kerajaan Shouan Ling ini Sangatlah kejam Namun itu lebih baik Daripada kekayaan dari klan Tianmu Dimiliki oleh klan lain Dengan niat jahat yang lebih besar Shouyan kali ini mulai berjongkok Dan dia telah menemukan Batu asal ikan Yang tidak beraturan Di dalam tempat ini Selanjutnya Shouyan juga mengeluarkan ikan Dengan sembilan pola Yang telah dia dapatkan Hal ini Membuat Shouyan langsung berkata Bagaimana cara menggunakan Benda ini Raja Naga Emas Dia dengan cukup santai mengatakan Cara penggunaannya sangat sederhana Tuangkan doki Kedalam ikan yang kau dapatkan Kemudian Tempelkan ikan tersebut Pada batu asal ikan Yang ada di dalam tempat ini Dengan begitu Kau akan bisa memanggil penjaganya Untuk keluar Tanpa basa-basi lagi Shouyan langsung mengeluarkan doki api Di dalam tubuhnya Yang dimasukkan Kedalam ikan sembilan pola Dan kemudian Dia tempelkan Pada batu asal ikan Yang berada di bawahnya Dalam sekejap Sahaya yang cukup terang pun Kini telah dimunculkan Dari dalam batu asal ikan Dan kemudian berubah Menjadi sosok Dengan rambut hitam Yang cukup panjang Pupil matanya Terlihat seperti Pupil mata ikan Karena sebenarnya Sosok ini merupakan Sang penjaga Nomor satu Dari klan Tianmung Pandangan mata dari Shouyan Melihat pada sosok penjaga tersebut Dan kemudian Sosok penjaga Juga melihat pada Shouyan Sambil mengatakan Siapa sebenarnya penyusup Yang telah berani masuk Kedalam tempat ini Setelah mengatakan hal tersebut Sosok penjaga pun Mengeluarkan aura yang cukup Menakutkan dari dalam tubuhnya Hal itu Membuat Shouyan Bisa merasakan aura yang sangat menakutkan Dan membuatnya merasa takut Hal ini Membuat Shouyan hanya bisa mengatakan Benar-benar sebuah tekanan Yang cukup menakutkan Selanjutnya Shouyan memberikan hormat Pada penjaga tersebut Sambil mengatakan Junior ini bernama Shouyan Dan aku datang ke tempat ini Untuk meminjam batu formasi Yang dimiliki oleh senior Sang penjaga Hanya bisa mengatakan Meminjam batu formasi Jika begitu Kalahkan diriku Terlebih dahulu Bocah Karena kau telah masuk Kedalam tempat ini Aku tidak akan segan-segan Untuk menggunakan seluruh kekuatanku Demi bisa mendorong dirimu Untuk mundur Dan juga menyerah Setelah mengatakan hal ini Aura yang cukup luar biasa Kembali dikeluarkan Dari dalam tubuh sosok Sang penjaga Hal tersebut Membuat Shouyan benar-benar terkejut Kemudian mengatakan Sebenarnya orang ini berada Di puncak Dari bintang delapan Dodi Tepat ketika Shouyan ketakutan Raja Nagamas yang berada Di dalam cincin pun Segera mengatakan Shouyan Apakah sekarang kau benar-benar takut Shouyan Hanya menimpali Perkataan dari Raja Nagamas Guru Kau jangan bercanda Orang ini benar-benar berada Di puncak dari bintang delapan Dodi Dan kau menyuruhku Untuk melawan dirinya Bukankah hal itu sama saja dengan kau Membuatku bunuh diri Raja Nagamas Hanya tersenyum Sambil menimpali Kau tidak perlu khawatir Beradaptasilah dengan baik Di dalam tempat ini Meskipun aku tidak tahu Bertempuran Antara keluarga Kerajaan Suanling Dan juga klan Tianmu saat itu Namun aku bisa merasakan Sebuah kebencian yang sangat mendalam Dari klan Tianmu Terhadap keluarga Kerajaan Suanling Bahkan kebencian seperti ini Masih mereka bawa Meskipun mereka telah mati Penjaga yang berada di hadapan dari Shouyan Kali ini mengatakan Sebelum melakukan pertarungan Perkenalkan Namaku adalah Yusuan Dan aku Merupakan pemimpin terakhir Dari klan Tianmu Setelah mengatakan hal tersebut Dari dalam tubuh Yusuan Ini telah mengeluarkan Kumpalan-kumpalan air Dan itu Menetes Di dalam ruangan ini Shouyan Ketika melihat hal tersebut Dirinya cukup terkejut Kemudian mengatakan Sialan Ini tidak baik Jika seluruh ruangan ini Dipenuhi dengan air Maka hal ini Akan memberikan keuntungan Bagi klan Tianmu Dan diriku Benar-benar Dia akan pernah bisa Melawan dirinya Sepertinya aku Harus memikirkan cara lain Untuk bisa menghadapi orang ini Setelah mengatakan hal tersebut Shouyan pun Mengeluarkan api berwarna putih Dari dalam tubuhnya Bisa melihat energi api Yang luar biasa dari seorang Shouyan Membuat Yusuan Buru-buru berteriak Kau siapa? Katakan padaku kau siapa? Apa hubunganmu? Dengan keluarga dari kerajaan Shouan Ling Katakan Sika tidak Maka aku akan benar-benar Membunuhmu Shouyan hanya terdiam Dan tidak menjawab perkataan Dari Yusuan tersebut Hal ini Membuat Yusuan benar-benar marah Dia Mengeluarkan kekuatan yang agung Untuk langsung memberikan serangan Terhadap Shouyan Melihat hal seperti ini Membuat Shouyan hanya bisa mengatakan Sialan Sebenarnya orang ini Telah menjadi gila Jika aku mengerahkan seluruh doki Di dalam tubuhku Kemungkinan aku Masih tidak akan bisa menghadapi serangan Dari Yusuan yang berada Di puncak dari bintang delapan Dodi Raja Nakamas yang berada Di dalam cincin milik Shouyan Kali mengatakan Yusuan Pemimpin terakhir dari Klan Tianmu Kebencian yang dia miliki Terhadap keluarga kerajaan Shouyan Ling Sepertinya tidak normal Shouyan yang tidak ingin menyerah Buru-buru membentuk Perisai Menggunakan doki api miliknya Dan kali ini Posisi dari Yusuan Telah berada tepat Di hadapan Shouyan Dia Terlihat sangat marah Kemudian melancarkan serangan Lapak tangan Sambil berteriak Orang-orang dari keluarga kerajaan Shouyan Mati saja kau hari ini Dan akhirnya PUMM Serangan telapak tangan Dari Yusuan itu Langsung menghancurkan perisai Yang dibentuk oleh Shouyan Dalam sekejap Tubuh Shouyan pun langsung hancur Dan berubah Menjadi asap putih Karena sebenarnya Yang dihancurkan oleh Yusuan Hanyalah tubuh kloning Dari seorang Shouyan Kali ini Shouyan telah muncul di tempat Yang cukup jauh dari Yusuan Diam Kemudian mengatakan Yusuan ini benar-benar gila Baru saja bertemu Dia sudah melancarkan serangan Yang sangat mematikan Jika aku tidak mengganti tubuhku Dengan tubuh kloning Mungkin diriku akan benar-benar tewas Di dalam tempat ini Melihat tindakan dari Yusuan Yang terlihat seperti orang gila Barusan Membuat Raja Naga Emas Hanya bisa mengatakan Yusuan ini merupakan Pemimpin dari klientianmu Dan dia benar-benar memperlakukan Shouyan Seperti musuh bebuyutan Mungkinkah hal ini terjadi Karena pandangan mata dari Yusuan Sekali lagi telah melihat pada Shouyan Yang telah berada jauh Dari dirinya Sementara Shouyan Terlihat cukup ketakutan Ketika dia dilihat Oleh seorang Yusuan Hal ini Membuat Shouyan buru-buru mengatakan Senior Tunggu sebentar Aku tidak miliki niat jahat Dengan dirimu Yusuan Yang baru saja menghancurkan tubuh kloning dari Shouyan Bisa merasakan Sesuatu yang aneh Dari api Milik Shouyan ini Di dalam hatinya Seolah-olah Shouyan memiliki kekuatan Yang tersembunyi Dan itu Bahkan tidak mampu ditangani Oleh seorang Yusuan Sambil terus memandangi Shouyan Yusuan pun mengatakan Bocah kecil Dari mana asal aura api Yang berada di dalam tubuhmu Katakan padaku Atau aku Akan melenyapkan dirimu Shouyan hanya terdiam Dan tidak menjawab Perkataan dari Yusuan Hal ini membuat Yusuan Sekali lagi emosi Dia dengan cepat Meluncur ke arah Shouyan Dan sekali lagi Akan memberikan serangan Raja Naga Emas Ketika melihat hal tersebut Hanya bisa mengatakan Shouyan tenanglah Biar akan aku saja yang menghadapi orang ini Tepat ketika serangan dari Yusuan Akan mengenai tubuh dari Shouyan Kali ini Tubuh dari Shouyan Asumacarkan Sebuah cahaya Kemasan Hal tersebut Membuat serangan dari Yusuan Langsung terpental Raja Naga Emas Kemudian muncul di hadapan Shouyan Hal ini Membuat Yusuan Segera berteriak Siapa kau sebenarnya Raja Naga Emas Hanya tersenyum Lalu dia berkata Hehehe Sungguh luar biasa kau ini Beraninya Menggertak muridku Setelah mengatakan hal tersebut Raja Naga Emas Meleparkan serangan telapak tangan Yang dalam sekejap Hal ini berubah menjadi Cakar naga yang besar Kemudian Menghantam tubuh Dari Yusuan Pukulan dari Raja Naga Emas Itu membuat Yusuan terpental Dirinya kali ini Juga langsung terbatuk Parah Tatapan matanya Melihat ketakutan Pada Raja Naga Emas Kali ini Yusuan benar-benar sadar Jika dirinya terus melanjutkan Pertarungan ini Kemungkinan dia Yang akan langsung dihancurkan Oleh Raja Naga Emas Sambil pandangi Raja Naga Emas Sekali lagi Yusuan bertanya Tuan Sebenarnya kau itu siapa Raja Naga Emas Hanya tersenyum Hehehe Kau tidak berhak tahu Siapa diriku Namun yang pasti Kau tidak bisa sembarangan Menyentuh muridku ini Yusuan Sekali lagi bertanya dengan sopan Tuan Seseorang yang berasal Dari keluarga kerajaan Swanling Raja Naga Emas Menggelengkan kepalanya Sementara Soyen secara perlahan Berjalan mendekati Yusuan Kemudian dia Mulai berkata Untuk menenangkan orang ini Senior Aku baru saja Memanggil jiwamu yang tersisa Supaya aku bisa mendapatkan Persetujuan Dari dirimu Namun kau Malah mengajarku Membapi buta Seperti orang gila Jika aku Tidak memiliki cara Untuk bisa menyelamatkan diriku Mungkin Aku tidak akan pernah selamat Dari seranganmu Barusan Yusuan Hanya melihat pada Soyen Yang kemudian dia mengatakan Ketika kau memanggil diriku Aku bisa merasakan Kekuatan api yang besar Di dalam tubuhmu Dan kekuatan ini Tanpa hanya memiliki efek yang sama Dengan keluarga kerajaan Swanling Yang telah menghancurkan Keluarga kita Ribuan tahun yang lalu Jadi Aku refleks Dan kemudian menyerang dirimu Untuk melakukan Balas dendam Raja Naga Emas Yang berada di samping dari Soyen Kali ini dia bertanya Kau tadi mengatakan Kau telah menghancurkan Keluarga Tianmu milikmu Ribuan tahun yang lalu Adalah orang Yang juga memiliki Kekuatan api Yusuan Hanya menganggukkan Kepalanya Sementara Soyen Kali ini mengatakan Kekuatan api Mungkinkah Orang yang menghancurkan Kelantianmu ini Adalah api suci Lalu apakah yang akan terjadi Selanjutnya Mungkinkah Yusuan ini akan kembali Mengamuk pada Soyen Ataukah dia Akan memberikan Pertujuan bagi Soyen Supaya bisa melewati Formasi Naga Sembilan Ikan Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Koprol Sob